bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara semua dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi di channel Soong PRW hadirin sekalian pada kajian yang lalu kita sudah membahas dalam seri ngaji barang PRW surat al-Baqarah sampai ayat 101 hadirin sekalian sebelum kita berlanjut ternyata sudah cukup banyak ayat yang kita kaji namun pada kesempatan ini kami ingin membuat serial baru menyajukan serial baru yaitu dengan tema safari Al-Quran hadirin sekalian kenapa kita buatkan serial ini ini yang pertama adalah menyajikan materi-materi yang pernah kita bahas dalam serial ngaji barang PRW dimana ketika kita membahas kajian-kajian dalam ngaji barang PRW kita membahas secara detil ayat per ayat dari segi bahasa dari segi dan sebagainya namun pada serial safari Al-Quran ini ini sifatnya adalah semacam refreshing semacam pengulangan semacam rangkuman dari ngaji barang PRW dimana rangkuman ini kita sajikan dalam rangka mereview mengingat-ingat lagi gajian-gajian yang sudah kita lalui nah hadirin sekalian yang berikutnya adalah kenapa kita menyajikan serial safari Al-Quran kalau kita ingat atau kita telah istilah safari yaitu semacam perjalanan nah kalau kita melakukan safari melakukan traveling melakukan perjalanan atau tour ketika kita melakukan perjalanan banyak sekali pemandangan informasi dan sebagainya yang kita dapatkan dari eksperian dari pengalaman-pengalaman yang kita lalui sepanjang perjalanan kita nah safari Al-Quran adalah kita ingin melalui perjalanan yang ditunjukkan map-nya atau tak-nya itu oleh Al-Quran kalau misalnya kita membuka mushab maka perjalanan yang dilalui adalah sepanjang kitab suci ini yang kita mulai dari titik awal yaitu di surat Al-Fatiha kemudian kita menginjak kepada surat Al-Baqarah nanti selanjutnya kita menginjak lagi pada surat Ali Imran surat Anissa sampai ujung finishnya kita sampai pada surat Anas seperti yang sudah kita katakan bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz terdiri dari 114 surat dan terdiri dari 6.236 ayat hadir sekalian untuk istilah 6.236 ayat ini banyak yang memang katakanlah berbeda pendapat ada yang menyebutkan 6.666 ayat kalau penyebutannya 6.666 ayat apakah ini karena mungkin nomor cantik istilahnya pakai angka 6.666 atau bagaimana silahkan nanti kita sebetulnya zaman sekarang sangat mudah kita untuk meneliti ngecek takutnya nanti ketika kita menyebutkan 6.666 ayat itu apakah pernah ngitung ayatnya coba aja silahkan kita koreksi kita hitung surat al-fatihah 7 ayat kemudian surat abakoram 286 ayat surat almiran dan surat anis dan setelah tinggal di nanti ketika kita sudah menghitung itu nanti ketemu tidak angkanya 6.666 jadi kalau kita hanya mengucap saja 6.666 ayat apakah pernah menghitungnya jangan asal ucap yang pertama yang kedua istilah 30 juz 30 juz itu kalau misalnya kita buka juz satu biasanya di musaqus dituliskan di atasnya juz satunya itu dimulai dari aliflami juz duanya dimulai dari sayakulu kemudian juz juz tiganya tilka rusud dan seterusnya nah kalau kita mulai dari al-fatihah kok juz satunya bukannya dari bismillah atau bukannya dari alhamdulillah tapi dari aliflami berarti al-fatihah ini kalau hitungnya juz tidak termasuk dalam 30 juz itu jadi sebagai pembukaan dari 30 juz itu kemudian yang berikutnya kalau secara sistematika Al-Quran penyusunan ya penyusunan kalau mungkin dulu secara penurunan ya kata Allah dalam catatan sejarah yang turun pertama itu surat al-ala kemudian turun kedua turun ketiga itu urutan berdasarkan turunnya ayat atau berdasarkan turunnya surat tapi yang kita hadapi sekarang yang kita punya sekarang adalah sudah berbentuk sebuah kitab sebuah buku dimana sistematikanya urutan ya tata urutan penyusunannya adalah dimulai dari yang pertama adalah surat al-fatihah kemudian surat al-baqarah surat al-imrah surat anisa dan seterusnya sampai surat anas nah adil sekalian kita tahu bahwa ketika kita menelusuri atau mempelajari atau menjalani kini al-Quran kita langkah pertama ketemu di surat al-fatihah kemudian surat al-fatihah ini sebagai pembukaan ya katalah mungkin kalau sebuah buku ini sebagai pembukaannya sebagai pendahuluannya sebagai daftar isinya kemudian nanti masuk pada bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 dan seterusnya katalah itu bab 1 bab 2 bab 3 itu surat juz 1 juz 2 juz 3 atau mungkin surat al-baqoros surat al-ibran surat anisa surat ma'ida dan seterusnya katalah itu sebagai surat-surat panjang yang menjadi bab urayan jadi al-fatihah sebagai pembukaannya pendahuluannya kemudian surat-surat panjang sebagai urayannya kemudian pada surat-surat terakhir ya katalah juz 30 ya surat-surat pendek itu sebagai kesimpulan jadi ketika kita membaca Al-Quran posisi kita ada di mana kalau kita start dari surat al-fatihah berarti ini sebagai pendahuluannya ketika kita sudah melangkah kepada surat al-saforah kepada surat Al-Imran kepada surat anisa kepada surat ma'ida dan seterusnya berarti kita pada posisi sedang menjelajahi urayannya ketika kita berada pada posisi surat-surat pendek berarti kita pada posisi kesimpulan nah apakah ketika membaca Quran harus diawali mulai dari depan dulu atau bisa di tengah-tengah atau di akhir ya silahkan saja dari mana pun kita ingin membaca silahkan kita baca dari yang paling mudah dari bagian yang paling mudah untuk kita pelajari kemudian kalau kita berdiri pada satu surat saja misalnya kita mulai dari surat al-fatihah maka ayat-ayat yang awal itu sebagai pendahuluannya sebagai pembukaannya kemudian ayat-ayat berikutnya sebagai ayatnya dan ayat-ayat terakhir atau ayat-ayat bagian akhir sebagai kesimpulannya jadi setelah semua ketika kita menghadapi al-Quran sebagai sebuah mushab sebagai sebuah buku maka al-fatihah sebagai pembukaannya surat-surat panjang sebagai berakhir sebagai kesimpulannya ketika kita berdiri pada satu surat ayat yang di atas atau ayat yang di awal itu sebagai pembukaannya ayat-ayat selanjutnya sebagai berakhir dan ayat terakhir sebagai kesimpulannya kemudian berikutnya kita dalam bahasa kadang-kadang ada istilah yang mungkin pengertiannya bisa jadi berbalik ada satu sisi dia bisa ada di bawah ada satu sisi dia bisa di atas mungkin dengan kata yang sama misalnya begini kalau ada istilahnya dalam bahasa kata teras misalnya mungkin teras itu kita bisa menganggapnya itu sebagai tempat yang di bawah tapi kalau misalnya kita menyebutkan pejabat teras ya itu berarti pejabatnya di atas jadi satu kata bisa punya makna yang berbeda satu di sisi di bawah satu sisi di atas atau misalnya ada kata landasan pijakan dasar fondasi jadi kalau kita ingin membangun sebuah bangunan kita harus punya fondasi fondasi itu adanya di mana fondasi itu adanya di bawah fondasi itu tertutup tidak kelihatan adanya di bawah tapi ketika kita bicara fondasi itu sebagai landasan tapi ketika kita bicara landasan landasan apa namanya fondasi kehidupan kita atau katalah kita bicara sebuah negara itu ada landasan negara ada fondasinya ada undang-undang dasarnya bicara dasarnya di bawah tapi itu sebagai pijakan kalau sebagai pijakan apapun itu berarti boleh diinjak-injak itu dalam artian ini bukan berarti diinjak-injak untuk pakai kaki ini sebagai pijakan pijakan artinya sebagai perdoman dalam kata melangkah ketika kita melangkah ketika kita melalui menempuh sebuah perjalanan maka ada pijakannya ada perdomannya ada arahnya ada kompas yang menunjukkan kita harus kemana jadi pijakan ini landasan ini bukan untuk di apa namanya bukan untuk diinjak di posisi di bawah tapi dia justru namanya landasan namanya undang-undang namanya dasar negara justru harus kita harus kita junjung tinggi jadi pada situs lain istilahnya ada dasar di bawah tapi harus kita junjung tinggi harus kita dahulu jadi bukan mentang-mentang dia itu di bawah terus diinjak tapi dia adalah yang melandasi pengertiannya yang melandasi yang mempedomani yang menunjukkan arah kemana kita harus melakukan jangan sampai salah sasaran jangan sampai tersesat jadi sekalian safari Al-Quran kita ini yang kita tempuh adalah kita ingin menjelajahi isi Al-Quran namun pada serial ini kita menjelajahi secara langsung saja bagian nanti detil-detilnya untuk mempelajari bahasanya mungkin nafru soroknya dan sebagainya yaitu pada serial ngaji Banang WLW tapi nanti pada safari Al-Quran kita menjelajahi kita menapaki ayat-ayat Al-Quran ini satu ayat demi satu ayat jadi kita mulai memasuki gerbang Al-Fatihah kita ingin tahu nih di gerbang pembukaan ini ada apa saja sama seperti kita ingin menempuk sebuah perjalanan mungkin kita ingin mengelilingi Pulau Jawa berarti titik startnya katakan dari ujung barat sampai ujung timur atau mungkin ada yang di sebelah timur dari ujung timur sampai ujung barat ingin menjelajahi Pulau Jawa ini wah mungkin ketika di titik awal terasa perjalanan yang akan ditemukan sangat jauh berarti kita harus punya buka yang cukup atau wah karena perjalanan yang harus ditemukan sangat jauh semangatnya lemes semangatnya donas jadi hadirin sekalian ketika sebuah perjalanan yang harus kita tempuh yang harus kita lalui perjalanan itu cukup panjang perjalanan cukup jauh tapi kalau tidak kita mulai tidak akan sampai-sampai jadi sejauh apapun perjalanan itu harus kita mulai selangkah demi selangkah anggap saja kalau kita melakukan perjalanan Pulau Jawa dan ujung barat ujung timur misalnya kita berjalan kaki ya mungkin akan terasa berat tapi kalau sudah dimulai selangkah demi selangkah sedetik demi sedetik sejam demi sejam sehari demi sehari dan sebetulnya satu saat akan tercapai di depan mungkin ketika kita membuka mushaf ini mushafnya tebal 30 juz 114 surat 6236 ayat ini sebuah perjalanan yang cukup jauh kalau perjalanan ini perjalanan rohani perjalanan menelusuri Al-Quran nah maka kalau tidak kita mulai-mulai ya tidak akan sampai-sampai apalagi di usia kita yang sudah ya katalah usia yang sudah banyak kita lewati tanpa menelusuri maka seberapapun usia kita sampai ini marilah sisa hidup ini kita manfaatkan untuk menelusuri untuk menjelajahi untuk sakari bersama kita menapaki ayat demi ayat entah sampai khatam entah sampai kapan ya biar Allah memastikan akhirnya sekalian ketika kita menemukan sakari kalau kita melakukan perjalanan fisik maka apa yang kita lihat apa yang kita alami itu sebatas kemampuan mata memandang kemampuan perasaan untuk memulai untuk mengalami tapi ketika kita melakukan perjalanan perjalanan ilmu perjalanan Al-Quran maka nanti dia akan menembus batas baik batas teritorial maupun batas ruang dan waktu ketika kita berada dalam satu ruangan ini maka belum tentu pikiran kita hanya terkumpung dalam ruangan ini kalau misalnya mungkin mata kita memandang sebatas apa yang bisa kita saksikan dalam ruangan ini tapi alam pikiran kita pengalaman perjalanan ruangan kita dia bisa menembus batas ruang dan waktu bisa saja walaupun fisik cuma ada di satu ruangan ini tapi ketika kita sedang menjelajahi Al-Quran maka apa yang kita baca apa yang diceritakan dalam Al-Quran ini justru pikiran kita sudah menembus batas batas-batas yang melingkupi ruangan atau batas-batas yang melingkupi waktu bisa saja ketika kita melangkah demi langkah dari ayat-ayat Al-Quran ini ternyata oh sekarang kita ada di zaman masa lampau misalnya ketemu kisah Nabi Adam ketemu kisah Nabi Musa ketemu kita kisah ketemu kisah Nabi Ibrahim Ismail dan sebagian sekarang kita berada pada posisi masa lampau seakan-akan kita berada pada zaman para Rasul dahulu atau ketika ayat Quran ini bicara soal peraturan yang berlaku saat ini maka sekarang kita berada di situasi sekarang atau ketika ayat Quran bicara soal masa depan berarti batas waktu kita berada di masa yang akan datang jadi kita bisa menembus batas ruang dan waktu tidak hanya sebatas apa yang ada di dalam ruangan ini kita bisa berada di berbagai posisi di berbagai kesempatan di berbagai waktu yang dimana ayat Quran itu berbicara jadi mari kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk semaksimal mungkin kita bisa menelusuri ayat ayat Quran tentu ketika kita ingin safari melakukan perjalanan melalui Quran tentu kita lewati ini pada start titik awalnya adalah di surat al-fatihah ini bagian awal di surat al-fatihah mungkin sesi pertemuan kita melalui episode safari Quran ini kita cobalah seberapa ayat yang bisa kita telusuri nanti tergantung waktu juga yang membatasi kurang lebih nanti akan kita buatkan tidak terlalu lama sehingga bisa kita mungkin kita bagi untuk beberapa episode jadi sekalian kita sekarang berada pada posisi pembukaan pada posisi pendahuluan kita baca Bismillahirrahmanirrahmanirrahim berada 1050 berada 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 surat berada pada ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim ini tiba-tiba ketemu dengan Bismillahirrahmanirrahim kalau bahasa Indonesia atau bahasa apapun itu biasanya ada kalimat sempurna kalimat sempurna itu dimana ada subjek ada predikat kalau kalimat nominal ada subjek ada predikat ada objek kalau kalimat verbal ketika kita membaca surat afatnya ini ketemu dengan Bismillahirrahmanirrahim ini apakah menjadi kalimat yang sempurna berarti kita harus telusuri mana subjeknya mana predikatnya kalau dalam bahasa Arab kalimat yang di awali dengan bi Bismillah bi itu huruf jar kemudian ismilah menjadi majlul jar dan majlul itu tidak bisa menjadi subjek dia hanya menjadi predikat menjadi istilahnya menjadi khobat kemudian Ar-Rahman itu sifat dari Allah Ar-Rahim juga sifat dari Allah jadi dia menjelaskan sifat dan itu juga menjadi bagian dari akobat menjadi bagian dari keterangan nah kalau gitu subjeknya mana karena ketika kita bicara ini sebagai sebuah kalimat sempurna dia harus ada subjek ada predikat harus ada muktada ada akobat disini muktadanya mana nah ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kita ingat juga bahwa ketika surat yang pertama kali turun adalah surat al-alak ada berita ikhrop ikhrop bismi ropika kita tahu bahwa ikhrop bismi ropika ikhrop lebih lapar tentu ketika bicara kata berita siapa yang dibintah dan isi beritahnya apa tentu ketika kita membaca ikhrop perintah untuk ikhrop tentu yang memerintah adalah Allah yang diperintah adalah yang menerima surat waktu itu yang menerima adalah Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad dia diperintah untuk ikhrop kemudian kalau sekarang kita menataki surat al-fadiyah atau menataki Al-Quran maka ketika kita membaca ikhrop di sumir bismi ropika ikhrop ini kepada siapa siapa yang diperintah tentu kalau yang membaca kita sekarang kita ini sedang safari sedang melakukan perjalanan bahwa ternyata waktu itu yang diperintah Nabi Muhammad sekarang ini kita yang berada pada posisi ikhrop kita yang diperintah oleh Allah secara langsung secara langsung akan kita baca langsung hadirnya sekalian ikhrop bismi ropika Allah Allah memberitah kepada Muhammad sekarang Allah memberitah kepada kita harus kita membaca kemudian suruh ngapain isi beritanya apa suruh membaca suruh menyatakan suruh membuat pernyataan pernyataannya apa bismi ropika bismi ropika ropika itu adalah Allah jadi kikrok bismi ropika sama dengan kikrok bismillah karena ropika itu adalah posisi Allah yaitu bismi ropika kita ganti menjadi bismillah jadi ikhrop bismi ropika sama dengan ikhrop bismillah jadi nyatakan atau bacalah ikhrop bismi ropika atau ikhrop bismillah maka ketika orang pertama memberitah kepada orang kedua orang kedua menjawab maka ketika orang kedua menjawab maka orang kedua menjadi orang pertama dalam segi bahasa maka kalau tadi anta itu menjadi anak nah disini ada kalau korpus menyedikannya ini feng itu kata kerja jadi ada fiil di sini adalah kata perintah yaitu ikhrop ikhrop bismillah kemudian ar-rahman ar-rahim itu adalah sifat Allah nah hadirin sekalian kalau gitu ini subjeknya siapa atau subjeknya apa nanti akan kita temui pada ayat berikutnya tapi sementara kita lanjutkan dulu ini alhamdulillahi ar-rahim alhamdul ini isim kemudian dia balisa domah dia menjadi utada menjadi subjek lillahi rabila al-rahim menjadi kubar menjadi keterangan kemudian ar-rahman ar-rahim itu kembali kepada sifat Allah tadi alhamdulillahi 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 rahman al-rahim kemudian alhamdulillahi kemudian lillahi adalah malik yauddin maka alhamdul li malik yauddin jadi sambungannya seperti itu kemudian iya kanak bubuk nah disini kalau tadi kalimat-kalimat yang pernyataan maka ini juga menjadi kalimat pernyataan berikutnya 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 kalimat pernyataan atau doa kemudian sirotel lazina alhamdulillahi yaitu ini sirotel lazina ini adalah penjelasan dari sirotel mustakim dan seterusnya kita kembali kepada sirotel apatihannya jadi hadis kalian ketika pada posisi kita bismillahirrahmanirrahim kita sedang menjawab instruksi dari Allah jadi yang pertama tadi ikrah ikrah bismillah Allah meminta kepada kita saya langsung menyebutkan kepada kita kalau dulu kepada Muhammad sekarang kepada kita Allah meminta kepada kita ikrah bismillah maka disini ikrah itu yang diperintah adalah antuk kalau antuk untuk satu orang kalau antuk untuk jamak untuk banyak orang jadi Allah meminta kepada kita semua ini untuk menaikkan perintah ikrah maka disini nanti ada anak budu anak budu ini ilmu dorit namirnya nah no jadi disini pelakunya subjeknya adalah nah no kami jadi kalau tadi diperintahkan adalah antuk maka yang menjawab adalah kamu atau kalau secara individu yang diperintahkan adalah antak kamu maka yang menjawab adalah anak saya jadi ini yang penting bicara anak atau naknu itu kurang lebih hampir sama saja kalau kita anak bicara sendiri kalau naknu kita bicara sebagai sebuah kelompok secara kolektif nah jadi sekalian jadi ketika ikrah bismi rotika maka disini adalah sebuah pernyataan kalau sebuah pernyataan maka siapa yang menyatakan itu tidak perlu disebutkan lagi istilahnya dalam bahasa Arab itu al-maklum maksud yang sudah diketahui tidak perlu disebutkan lagi tidak perlu diucapkan lagi atau kalau sudah menjadi bahasa tulisan sudah tidak perlu dituliskan lagi karena sudah dimaklum sudah ditahui kira-kira begini kalau misalnya kita dalam satu kesempatan punya janji sama teman janjinya begini begini antara kita dengan yang diajak bicara sudah nerti kemudian pada satu ketika ketemu lagi dengan orang banyak kita ketemu teman dengan orang banyak nah ketika ditanya eh gimana besok jadi enggak terus temannya jawab jadi nah temannya cuma ngomong jadi tapi kita yang nanya sudah ngerti bro apa yang dimaksud sudah ngerti kenapa karena ada kalimat sebelumnya kalimat hari sebelumnya yang membuat perjanjian tapi orang lain yang ngumpul disitu yang dengar ngomong jadi ngerti kenapa karena yang dengar itu tidak tahu apa yang dibicahkan kemarin tapi buat yang berbicara karena maklum yang sudah mereka saling mengerti jadi tidak tidak diulang lagi jadi jangan kemarin sudah sepakat bikin perjanjian ketika ketemu lagi besoknya kemudian ngomong lagi kita kemarin janji begini jadi tidak perlu diulang lagi jadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim maka kita flashback bahkan ini ada perintah dari Allah kepada kita untuk menyatakan Bismillahirrahmanirrahim maka disini yang menyatakan tidak perlu ngomong lagi kalau ikhro antar eh kamu bacalah maka yang membaca tidak perlu lagi ngomong iya saya baca tapi langsung saja Bismillahirrahmanirrahim langsung tindakan jadi ini menjadi sebuah pernyataan kalimat pernyataan dimana subjeknya muhtadaknya kalau bahasa pesatren itu menyebutkannya takbiru anak takbiru anak artinya anak yang diperintah atau boleh juga kalau kita penuh ayat disini ini bisa menjadi nahnu nahnu jadi kalau kita kembali kembali struktur kalimatnya ini adalah kalimat pernyataan kalimat pernyataan dimana anak atau nahnu saya atau kami yang membuat pernyataan atau sama seperti misalnya ada Pancasila ya ketika kita baca Pancasila kan sayangnya enggak perlu disebutkan lagi saya Pancasila saya berketuhanan yang mahesa saya berkemanusiaan yang lilai berkat saya bersatu ya atau persatuan Indonesia saya berkerakyatan yang dipilih oleh himat dan seterusnya kan tidak perlu diucapkan sayangnya lagi tapi cukup ketika kita Bancasila baca Pancasila sudah Bancasila satu orang Indonesia dua manusia dan tiga persatuan Indonesia dan seterusnya artinya apa artinya itu pernyataan yang kita sebutkan pernyataan yang kita ucapkan menjadi landasan negara kita dan kita sebagai bangsa Indonesia harus mengikuti landasan itu harus mengikuti pernyataan itu itu pernyataan komitmen kita dengan bangsa ini nah terhadap Al-Quran berarti adalah sebuah pernyataan pernyataannya adalah anak Bismillahirrahmanirrahim kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim nah jadi hadirin sekalian pada posisi ini Bismillahirrahmanirrahim ini kalau Al-Quran kita anggap atau namanya Al-Quran sebagai sebuah mushaf itu menjadi pedoman hidup kita maka pada posisi Al-Fatihah pada posisi pendahuluan artinya kalau kita tarik dulu ke depan dari satu mushaf ini kita tarik semua ke depan dulu maka berkumpul dalam surat Al-Fatihah sebagai pendahuluannya jadi ketika kita buca Al-Fatihah ini kita pengen tahu secara global Al-Quran mau ngomong apa kemudian tadi satu surat itu maka awal atau ayat atas itu sebagai pembukaannya ayat berikutnya sebagai kesimpulannya maka kalau khusus kita beri pada surat Al-Fatihah maka tadinya Al-Fatihah itu secara global menjadi pendahuluan bagi seluruh surat di Al-Fatihah kemudian kita pada posisi Al-Fatihah saja maka Bismillah menjadi pembukaan dari surat Al-Fatihah kalau itu Bismillah apa? kemudian istilah Ismillah Ismillah itu Ismun Isma itu nama tapi disini bukan sepenuh nama Allah tapi Ismillah itu atau Ismun itu sudah menjadi bahasa kita menjadi Isma kalau ada Islam Ism itu adanya Ajaran Islah kemudian kalau ada misalnya Padasila Isma itu berarti ajaran Padasila kalau ada misalnya Sosial Isma berarti ajaran sosial berarti kalau Ismillah berarti ini ajaran Allah jadi ketika Ikro Anta Bismi Robika atau Ikro Anta Bismillah maka jawabnya adalah anak Bismillah Tapi ingat anaknya sudah tidak perlu diucapkan lagi kenapa Al-Maklu Masuh yang sudah diketahui tidak perlu diucapkan jadi langsung saja Bismillah Di situ ada takdir luku anak takdir luku artinya apa ya secara hakiki di situ ada muktadatnya ada pokok kalimatnya yaitu anak atau anak jadi saya menyatakan anak Bismillah saya menyatakan bahwa saya harus berpijak harus melandasi diri harus berperdoman kepada Bismillah Bismillah adalah ajaran Allah bukan sekedar nama Allah tapi ajaran Allah kemudian Bismillah yang Ar-Rahman Bismillah yang Ar-Rahim kemudian berarti ketika kita sudah menyatakan saya harus berpedoman saya akan berpedoman dengan Bismillah ini pernyataan kita ini komitmen kita maka dalam hadis disebutkan setiap perbuatan baik di awalnya dengan membaca Bismillah setiap perbuatan baik di akhirnya dengan membaca Alhamdulillah disini sudah ada Bismillah dan Alhamdulillah jadi artinya apa artinya dari mulai melangkah untuk berbuat dalam aktivitas kehidupan kita sampai terakhir kita selesai melakukan perbuatan itu melakukan aktivitas itu maka di awalnya dengan Bismillah dan di akhir dengan Alhamdulillah artinya artinya setiap perbuatan baik kita itu dilandasi dibimbing diarahkan diperdomani oleh ilmu oleh ajaran Alhamdulillah jadi kita sebagai orang Islam perdomannya adalah orang perdomannya adalah ajaran Alhamdulillah perdomannya adalah ajaran Islam maka setiap langkah yang kita lakukan apapun perbuatan kita hendaknya dibimbing hendaknya diarahkan hendaknya diperdomani ditunjukkan oleh ajaran Alhamdulillah yaitu Bismillah jadi setiap perbuatan kita harus diawali dengan membaca Bismillah membaca Bismillah sebagai pernyataan sebagai pembinaan sikap nah langkah demi langkahnya itu harus sesuai dengan pernyataan kita sesuai dengan komitmen kita jangan saya mau kerja saya baca bismillah tapi kerjanya setelah masuk kantor ya mungkin kerjanya menipu kerjanya sikut kiri-kanan atau kerjanya menzalini orang atau kerjanya nanti mengambil hak yang bukan kita atau kerjanya ya bahasanya lebih keras mungkin korupsi mungkin nepotisme dan sebagainya berarti tidak sesuai dengan pernyataan berarti tidak sesuai dengan bismillah makanya kita dibimbing kita diminta setiap langkah yang kita lakukan membaca bismillah artinya bukan membaca saja sebagai live service tapi membaca itu adalah sebuah pernyataan kita selanjutnya diikuti sikap-sikap kita yang sesuai dengan bismillah sampai nanti selesai itu kita mengucapkan Alhamdulillah artinya dari mulai berbuat sampai selesai semuanya dibimbing oleh Allah kemudian Maliki Ya'udhi Alhamdulillah 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 itu kita menjunjung tinggi kan menguji itu artinya menjunjung tinggi kalau Al-Quran ini sebagai dasar berpijak kita itu bukannya menjadi buat diinjak-injak pijakan itu adalah dalam kita berpedoman nah pedoman itu yang harus kita junjung tinggi Alhamdulillah Alhamdulillah kita menjunjung tinggi terhadap ajaran Allah ini ajaran Allah dimana Allah sebagai Rabbul Alhamdulillah dimana Allah sebagai Ar-Rahman dimana Allah sebagai Ar-Rahim kemudian Allah juga sebagai Maliki Ya'udhi 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 itu hari atau saat atau periode ya masa Ya'udhi itu dimana Ya'udhi tegaknya Adin Adin itu undang-undang Adin itu agama Adin itu ajaran Allah Ya'udhi Ya'udhi itu saat dimana tegaknya Adin saat tegaknya agama Allah Malik Ya'udhi berarti Malik itu penguasa berarti Malik Ya'udhi dimana dia yang berkuasa yang menentukan penguasa dalam arti dia yang menentukan ini boleh dan tidak boleh ini hukum harus ditegakkan maka ketika hukum harus ditegakkan diumudhi maka semuanya ditentukan oleh ajaran Allah kemudian hanya kepada muklah hanya kepada Allah hanya menurut ajaran Allah kami mengabdi hanya menurut ajaran Allah kami permokon pertolongan hidup kemudian tunjukilah kami ke jalan yang lurus kalau tunjukilah berarti belum ada baru diminta nah sekarang ini jalan lurusnya sudah ada atau belum ternyata Al-Qurannya sudah ada Bismillahnya sudah ada kan kita sudah menyatakan diatas itu anak Bismillahirrahmanirrahim maka ihjilashiratul mushaqim bimbinglah kami pedomanilah kami dalam menataki jalan yang lurus ini dalam menataki Bismillahirrahmanirrahim ini jadi kita berharap kepada Allah agar kita senang biasa mendapat bimbingan agar senang biasa dikuatkan hatinya dikuatkan akdunnya dikuatkan komitmennya untuk hidup dengan silatul mushaqim silatul mushaqim yang mana silatul al-rajin an-am-ta al-rajin maklum al-rajin murad-rajin jadi an-am-ta itu yang telah kami bernikmat berarti nikmatnya disini adalah nikmat silatul mushaqim bukan nikmat makan minum punya rumah punya anak istri bukan seperti itu tapi kalau bicara makan minum punya duit punya keturunan sebagainya ya orang akhir pun juga punya mungkin kalau duit banyak orang mereka tapi disini nikmat yang Allah maksudkan adalah silatul mushaqim yang telah dilimpahkan kepada mereka kemudian bukan yang dilimpahkan kepada orang yang bukan juga dilimpahkan kepada orang yang dolin jadi kalau bicara nikmat nikmat fisik nikmat punya makan enak punya duit banyak dan sebagainya yang makhluk yang dolin juga dapat tapi kalau nikmat yang Allah maksudkan adalah nikmat yang tidak diberikan atau tidak dimiliki oleh yang makhluk dan yang dolin yang makhluk itu yang mereka merusak ajaran Allah yang dolin yang menyesatkan yang menyesatkan dalam arti dia sesat dan dia mengajak orang lain untuk berbuat sesat juga adil sekalian mungkin sesi kita pada kesempatan ini sebagai pembuka ini surat apat sekarang kita sedang berada pada posisi Al-Fatiha insya Allah pada sesi berikutnya kita akan menafati surat-surat yang lain surat-surat berikutnya sesuai dengan urutan mus'ah yang kita punya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa lagi untuk Anda yang ingin lebih meneliti lagi mendetail lagi lebih dalam lagi setiap surat setiap ayat yang kita haji bisa mengikuti kajian serial ngaji barang PRW dalam channel ini terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum